Sebagai upaya melestarikan kesenian dan budaya di kalangan anak muda, Festival Budaya dan Religi dikelar di lapangan Ahmad Yadi, Jakarta. Berbagai pertunjukan kesenian dan budaya ditampilkan salah satunya Lomba Koreo Silat Beregu. Dan berikut laporannya. Bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, mungkin Festival Budaya dan Religi yang diselenggarakan di lapangan sepak bola Ahmad Yadi, kebayoran lama Jakarta Selatan ini bisa menjadi pilihan. Festival Budaya dan Religi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk melestarikan kesenian dan budaya di kalangan anak muda. Dan nantinya disini akan diselenggarakan berbagai kesenian, kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya yakni adalah Lomba Koreo Silat Beregu yang akan diikuti oleh 25 perguruan silat dari Jabodetabek. Dan nantinya akan memperebutkan berbagai hadiah dan juga piala bergilir dari wali kota Jakarta Selatan. Selain itu nanti juga akan ada pertunjukan Lomba Golok Tunggal yang akan diikuti oleh 33 pendekar golok dari berbagai daerah di Jabodetabek. Nanti akan ada atraksi manusia petasan yang akan memeriahkan Festival Budaya dan Religi ini. Dan yang pasti untuk masuk ke Festival Budaya dan Religi ini tidak dikomot biaya alias gratis. Dari Jakarta, Muhammad Zul Hilmi, Zulkarnain, dan M. Indra Purnama, ANYUS melaporkan.